Serangan Iran ke Israel dikhawatirkan berpotensi sebabkan perang dunia ketiga. Sejumlah negara sekutu Israel pun meminta tidak akan ada serangan balasan ke Iran. Serangan ratusan rudal dan drone Iran ke Israel akhir pekan kemarin. Memicu pro dan kontra, sejumlah pihak mendesak Israel tidak membalas serangan ini. Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat untuk menyikapi situasi panas antara Iran dan Israel. Israel meminta Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada Iran, sedangkan Iran menilai PBB gagal menjaga perdamaian. Selain itu, serangan itu merupakan serangan balasan atas serangan rudal Israel ke konsulat Iran di Damascusuria yang menewaskan tujuh orang, termasuk dua jenderal pasukan garda revolusi Iran. Serkumstansi, Republik Islam Islam tidak mempunyai pilihan tapi untuk menggabungkan kemungkinan kemungkinan untuk menjaga perangkat darurat untuk menjaga perangkat internasional. Dewan Keamanan PBB juga mengimbau Israel untuk tidak memperburuk situasi di Timur Tengah dengan membalas serangan Iran. Sementara, pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Widya Setiabudi Sumadinata, menyebutkan konflik Iran dengan Israel. Bisa berdampak pada perekonomian Indonesia, pasalnya konflik ini menyebabkan melonjaknya harga minyak dunia hingga mempengaruhi nilai tukar mata uang. Pertama, yang paling terdampak adalah akan meningkatnya kenaikan harga minyak dunia. Pada kasus perang, Iran dengan Israel ini dampaknya akan lebih besar. Mengapa? Pertama, Iran ini juga adalah salah satu negara mengekspor minyak dunia dan merupakan anggota OPEC. Kalau tidak salah, urutan ke-6 di dunia sebagai negara terbesar mengekspor minyak. Kalau terjadi perang, tentu pertama, produksi mereka akan terganggu. Setiap hari, Iran itu memproduksi kurang lebih 3 juta barel minyak mentah dan 1 juta barel dibuat untuk kebutuhan ekspor. Ia juga menambahkan jika Israel kembali membalas serangan yang lebih besar kepada Iran, maka kemungkinan akan menarik negara sekutunya sehingga dapat melibatkan negara-negara besar di dunia. Nah, tinggal sekarang, apakah akan terjadi perang dunia ketiga itu tergantung kepada nanti respon Israel berikutnya. Karena Iran sendiri menyerang sudah cukup tidak akan melanjutkan kekurangan. Tapi kalau Israel kemudian membalas dengan tindakan yang lebih besar daripada ketika dia menyerang kantor kedutaan Iran di Syria, maka itu akan menarik sekutu-sekutu lainnya. Seperti misalnya kalau dari penyakit Iran mungkin Korea Utara yang cukup bersimpati, Rusia akan melakukan proksi perang yang mungkin suatu saat akan meluas menjadi perang yang melibatkan negara-negara lain dan mungkin akan terjadi perang dunia ketiga. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan bahwa Washington tidak akan mengambil bagian dalam serangan balasan terhadap Iran. Jika Israel memutuskan untuk membalas Teheran, hal ini diutarakan Biden dalam panggilan telepon usai serangan. Anggi Putra meleporkan untuk NET.